Hai guys, kali ini saya mau share soal fingering chord pada piano menggunakan 4 jari Nah, di video saya sebelumnya yang berjudul teori chord piano, disitu saya bahas penjarian chord chord yang simple itu ada 3 nada, misalnya C major, C, E, G, dan setiap chordnya ada 3 posisi Kalian bisa cek video saya yang berjudul teori chord piano Sekarang saya mau share gimana sih penjarian chord kalau kita mainnya itu 4 jari Misalnya kita ambil contoh C major Nah, C major itu kan C, E, G Kalau menggunakan 4 jari, bisa kita tambah nada C lagi untuk posisi satunya Jadi fingeringnya seperti ini C, E, G, C Fingeringnya 1, 2, 3, 5 Untuk posisi yang pertama Posisi yang kedua E, G, C Kita tambah nada E Fingeringnya itu Seperti ini Seperti ini 1, 2, 4, 5 Dan posisi yang terakhir itu G, C, E Kita tambah nada G Jadi posisi fingeringnya seperti ini 1, 2, 4, 5 Ini untuk posisi tangan kanan saja ya Jadi posisi pertama seperti ini Posisi kedua Seperti ini Posisi ketiga seperti ini Untuk chord F dan G juga sama Misalnya posisi satunya F, A, C, F Posisi 2, A, C, F, A Posisi 3, C, F, A, C Untuk chord G Posisi 1, G, B, D, G Posisi 2, B, D, G, B Posisi 3, D, G, B, D Misalnya kita main C posisi 1 F posisi 3 Dan G posisi 2 Jadi seperti ini Seperti itu Fingeringnya Oke guys Itu tadi Fingering chord Menggunakan 4 jari Pada piano Semoga bisa menambah Wawasan kalian Ketika kalian bermain piano Ya memang sebenarnya Chord yang simpel itu Cuma 3 nada aja Tapi ya Kalau lagu-lagu yang megah Seperti lagu-lagu Klasik itu Biasanya ada teknik Seperti itu Chordnya Menggunakan 4 jari Oke Sekian video kali ini Dan Silahkan cek Video saya yang lain Di channel ini Semoga bisa menambah Pengetahuan kalian Dalam bermusik Dan Jangan lupa Subscribe Buat kalian yang belum subscribe Supaya kalian Mendapatkan notif Dari channel saya Oke Sekian video kali ini Jangan lupa like Dan di share video ini Oke See you soon Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax